ini adalah cara menghitamkan rambut dengan memakai bahan kemiri bakar kemirinya dibakar terlebih dahulu kemudian setelah gosong baru ditumbuh halus Assalamualaikum Wr Wb ketemu lagi di channel youtube saya nah pada kesempatan kali ini aku akan berbagi video cara menghitamkan rambut dan cara menyeburkan rambut menggunakan kemiri bakar apabila sudah tumbuh uban ini sangat bagus untuk menghitamkan atau mengembalikan warna alami rambut apabila kalian memiliki rambut rontok yuk gunakan cara alami ini untuk menyeburkannya kembali cara alami dan murah meriah untuk menyeburkan rambut bahkan bisa ditemukan di dapur keunggulan atau manfaat kemiri bakar untuk rambut bisa melembatkan rambut menumbuhkan rambut memenjangkan rambut membuat rambut lebih berkilau menghitamkan rambut secara alami memurangi kerontokan menguatkan akar mengatasi ketombe mengobati gejala psoriasis di kulit kepala meredakan kulit kepala gatal menyehatkan kulit kepala melembatkan rambut kering meluruskan rambut secara alami solusi darurat luka di kulit kepala mengatasi penuhan dini pada rambut salah satu manfaat kemiri bakar untuk rambut yang paling terkenal adalah menumbuhkan dan menghitamkan rambut tapi apakah kemiri bakar bisa menumbuhkan rambut juga atau apakah minyak kemiri bisa meluruskan rambut secara alami sekarang ini saatnya kamu mencari tahu dan memanfaatkan kegunaan kemiri bakar untuk rambut kalian yang bermasalah kemiri bakar kaya akan asam lemak esensial omega 3 dan 6 yang baik untuk kesehatan rambut minyak alami ini juga mengandung vitamin C, D, E, menutrisi rambut sekaligus bermanfaat sebagai antioksidan cara menumbuhkan atau melebatkan rambut adalah biasanya penyebab rambut terlihat dipis adalah rambut yang patah di bagian tengah nah selain merangsang pertumbuhan rambut penggunaan kemiri bakar secara teratur dapat mencegah rambut rontok sehingga batang rambut tidak mudah patah menghitamkan rambut secara alami kemiri juga dapat digunakan untuk menghitamkan rambut kandungan omega 3 dari kemiri bisa membantu membuat rambut hitam lebih berkilau kemiri bakar juga bisa mengurangi kerontokan salah satu manfaat kemiri atau minyak kemiri untuk rambut adalah menguatkan dan menyehatkan batang rambut sehingga tidak mudah patah dan rontok kamu yang sering bermasalah dengan kerontokan parah bisa menggunakan fungsi kemiri bakar sebagai pengganti vitamin rambut kemiri bakar mengatakan akar rambut kalau kamu sering mencoba berbagai gaya rambut terutama yang dicepol atau diikat coba deh kamu menambahkan minyak kemiri yang sudah dibakar dalam perawatan mingguamu begitu juga dengan hijabers yang selalu mengikat rambut agar hijabnya rapi rambut yang sering diikat jenderung mengalami kerontokan karena akar yang melemah nah kamu bisa memanfaatkan kesehat minyak kemiri bakar untuk rambut yang satu ini asam lemak esensial pada minyak kemiri yang sudah dibakar bisa membantu memuatkan akar rambut nah untuk meracik dari kemiri yang sudah dibakar ini kemiri ini kemiri yang dibakar ini kita haluskan atau ditumbuk kemudian ditambahkan dengan minyak kelapa kita haluskan terlebih dulu guys nah setelah dihaluskan hasilnya akan seperti ini seumpama rambut agak tebal kita bisa memakai kemiri sekitar 4-5 biji setelah itu bisa ditambahkan dengan minyak kelapa lalu diaduk sampai tercampur dengan rapal nah ini dia hasilnya guys nah setelah tercampur dengan rata seperti ini lalu kita aplikasikan pada rambut kita olesi rambut dari akar sampai ujung rambut diolesi merata ke bagian-bagian akar rambut dan bagian-bagian batang rambut serta ujung rambut setelah itu diamkan sekitar 25-30 menit rambut bisa ditutup menggunakan handuk kecil ataupun sawir cup ini bisa dipakai guys satu kali dalam satu minggu ini sangat bagus sekali untuk menumbuhkan rambut serta untuk menghitamkan rambut nah guys demikianlah cara untuk menghitamkan rambut dan menumbuhkan rambut ini sangat banyak sekali manfaatnya guys bisa untuk ketombe juga untuk menenjangkan juga dan mengurangi rambut rontok nah guys semoga informasi tadi bisa bermanfaat selamat mencoba semoga bermanfaat dan tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati